Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, perdagangan mercury ilegal di dunia mencapai angka yang fantastis. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alu Dohong, menyebut angka perdagangan mercury mencapai 200 juta dolar Amerika. Alu Dohong mengatakan perdagangan mercury ilegal merupakan masalah global karena mercury masuk dalam kategori bahan racun berbahaya sehingga harus bisa dikontrol. Indonesia sendiri berusaha menjadikan perdagangan mercury ilegal bagian dari sebuah sejarah karena harus ditangani oleh berbagai negara. Alu Dohong bahkan menyebut perdagangan mercury ilegal mencapai angka yang fantastis, yakni mencapai 200 juta dolar Amerika. Dengan angka tersebut diyakini bisa melebihi capaian gross domestic product negara kecil. Selain itu, penggunaan mercury untuk penambangan emas secara global juga mencapai 15-25% dari produk emas global. Sedangkan untuk mengatasi perdagangan mercury ilegal yang kaitannya dengan penambangan emas rakyat, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Mercury. Perpres tersebut merupakan implementasi dari Konvensi Minamata yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan mercury serta senyawa mercury antropogenik. Dan nilai perdagangan mercury secara ilegal ini mencapai hampir 200 juta USD per tahun. Nah itu kalau kita dengar dengan GDP di suatu negara kecil ya Pak Arya, bisa jadi melebihi GDP dari suatu negara kecil itu secara tahunnya.